PEMBICARA 1 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sepanjang hidupku Sampai jumpa di video selanjutnya Bagimu selanjutnya Dan kemuliaan Ku tinggikan engkau Tuhan Berlebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Ku menyembah Di dalam Terima kasih Kata yang bisa Ku tinggikan Ku tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan Tuhan Berlebihi Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Haleluya, oh, hanya pibadimu Tuhan, haleluya, oh, iya ramai ya sih, oh, buangkan. Pibadimu, kami sanjung tinggi, ramai-mu, haleluya, oh, haleluya. Pujilah nama-mu, kau yang layak menerima sebabku, menerima pujianku, haleluya. Haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Haleluya, oh, haleluya. Haleluya, oh, haleluya. Haleluya, oh, haleluya. Kami sanjung dekat di tempat lebih, haleluya. Haleluya, oh, 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 haleluya. Dengan di sanjung sore hari ini. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya, oh, haleluya. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Kami tinggikan engkau di tempat tertinggi ya Tuhan Sebab engkau segala kalanya dalam hidup kami Biar sore hari ini nama Tuhan dipermuliakan lewat pujian dan sembah kami Tuhan Biar sore hari ini nama Tuhan diberkati melalui pujian dan sembah kami ya Tuhan Engkau Allah yang layak ditinggikan Engkau Allah yang layak disanjung ya Tuhan Kemuliaanmu ya Tuhan Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan ya Tuhan Kami berikan pujian dan penyemahan kami yang terbaik Hanya kepada Tuhan Mari angkat kembali kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu secara ku Mari nyanyikan bersama Ku tinggikan engkau Tuhan Kami berikan pujian dan penyemahan kami yang terbaik Kami berikan pujian dan penyemahan kami yang terbaik Kami berikan pujian dan penyemahan kami yang terbaik Akan kedua tangan tinggi bersama kata-kata Kau Tuhan, Kau Tuhan, melebihi sedapannya Lebih dalam pun berdepan dalamku Kau Tuhan, Kau Tuhan, melebihi sedapannya Lebih dalam pun berdepan dalamku Kau Tuhan, Kau Tuhan, melebihi sedapannya Lebih dalam pun berdepan dalamku Ku menyelah di dalam lu dan kebenaran selangkanya Dalam lu dan dalam kebenaran selangkanya Dalam lu dan kebenaran selangkanya Haleluya 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 Kita menerima anugerah keselamatan Keguatan, kesembuhan, kebebasan Pengharapan yang baru sore hari ini Mari bersuka cita bersama-sama Terus sama di atas kepala 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 bersama-sama Terima adurannya, berikan harapan yang baru Tiara ku sadar dulu, di masa yang terlalu Tanpa kepastian ku berjalan, dalam hari-hariku Langkah luka hidupku, menghalangi langkahku Hingga cahayamu, terimalah adurannya Bapak Ibu Dua tangan angkat tinggi-tinggi terima Damai dengan Allah, terima adurannya Dia ubahkan semua kelahirku Damai dengan Allah, terima adurannya Berikan harapan yang baru Terima segala adurannya Adurannya pengharapan kami terima sore hari ini Siapa percaya menerima dua tangan diangkat tinggi-tinggi dengan saya Damai dengan Allah, terima adurannya Dia ubahkan semua kelahirku Damai dengan Allah, terima adurannya Berikan harapan yang baru Damai dengan Allah, terima adurannya Dia ubahkan semua kelahirku Damai dengan Allah, terima adurannya Berikan harapan yang baru Damai dengan Allah, terima adurannya Dia ubahkan semua kelahirku Damai dengan Allah, terima adurannya Damai dengan Allah, terima adurannya Berikan harapan yang baru Berikan harapan yang baru Kasih Allah, terima adurannya Kasih Allah, terima adurannya Berikan harapan yang baru Berikan harapan yang baru Terima adurannya Untuk hati yang berpaka, Tuhan saya berpaka Sudah berdua surah, suami yang hati di sini Tuhan sesuai yang berpaka, Tuhan saya berpaka Kasih yang berpaka, kasih yang berpaka Kasih Allah sekarang, berpaka Putih, berpaka terindah Untuk sekarang, buatan hidup lidah Ucarilah kepadakanlah, Tuhan saya berpaka Selamat tinggal, selamat tinggal Tuhan melihat kuasa kasih yang lalu curang Memikir memuhi kasih yang berpaka Tuhan saya berpaka Hati yang berpaka, Tuhan saya berpaka Sudah berdua surah, suami yang hati di sini Yesus kita berpaka, Yesus saya berpaka Kasih yang berpaka, pasih yang berpaka Kasih yang berpaka, Tuhan saya berpaka Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal Suami yang hati di sini Yesus kita berpaka, Yesus saya berpaka Kasih yang berpaka, Kasih yang berpaka Kasih yang berpaka, Kasih yang berpaka Kasih yang berpaka, Kasih yang berpaka Haleluya 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 Dialah Raja yang berkasa, Dialah Raja yang mulia Siapa namanya? Tepuk tangannya paling meriah bagi Tuhan kita Tepuk tangannya Mereka Nah, sayang berpaka, Tuhan saya berpaka Tuhan saya berpaka, Tuhan saya berpaka Berkasa selamanya Sekalang cinta Suci menyemang Suci menyemang Bagi siapa? Bagi yang mulia Berkasa selamanya Kau lah Tuhan, kau lah Raja Suci menyemang Suci menyemang Suci menyemang Bagi Raja mulia Kemuliaan Bagi Allah Ia berkasa selamanya Kau lah Tuhan, kau lah Raja Kau lah Tuhan, kau lah Sekalang cinta Suci menyemang Suci menyemang Bagi yang mulia Berkasa selamanya Kau lah Tuhan, kau lah Raja Sekalang cinta Suci menyemang Suci menyemang Suci menyemang Suci menyemang Bagi Raja mulia Kemuliaan Kau lah Tuhan, kau lah Raja Kau lah Tuhan, kau lah Raja Suci menyemang Suci menyemang Suci menyemang Kau lah Raja Bagi Raja Bagi Raja Bagi Raja Kau lah Raja Bagi Raja Semua katakan Yesus warna jalan Siapa nama Yesus kita? Yesus yang dasyat, Yesus yang ajaib bagi setiap kita, amin Kasihkan salam kanan kirimu lagi Katakan Yesus kita dasyat, Yesus kita mulia Amin Silahkan duduk kembali bapak saudaraku Engkau lah jalan yang sempurna Janjimu murni Bahkan emas pedang Berisah perlindung Berisah perlindungan Keselamatan Engkau lah jalan Kebenaran Kebenaran Dan kasihmu Kebenaran Begitu Kebenaran 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 Baik handa yang sama-sama begitu. Mari kita angkat tangan kita bersama. Tiada terhitung kesan. Tiada terhitung pertolongan-Mu. Tiada, ya Tuhan, pertolongan-Mu. Tiada terhitung kebaikan-Mu. Tiada terhitung kebaikan-Mu di dalam hidup-Ku. Ambil waktu untuk menyembah sejenak sebelum kita dengar firman. Kami syukuri kasih-Mu. Kami hargai kebaikan-Mu. Oh, bahkan kami melihat dan menikmati kesetiaan bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bukti kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap pribadi tempat ini. Dan tidak ada yang terkecuali kami semua menerima kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami sore hari ini. Kami hargai semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan dalam hal yang paling sebele dalam hidup kami. Tuhan perhatikan, oh, Kau sertai, Kau berdurikan. Terima kasih. Tidakkan kami lupakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Yang sudah menembus kami. Yang sudah menopang hidup kami. Yang menyertai kami hingga hari ini. Kami ada semua karena kemurahan Allah. Terima kasih, terima kasih. Oh, aku takutiku Alhamdulillah Alhamdulillah Aku puji seumur hidupku Orang sepanjang narasku Aku berikutku, mengasihi budu Haleluya Haleluya Aku bersyukur Aku bersyukur Aku bersyukur Aku bersyukur Aku bersyukur Katakan kepada dia betapa hatimu bersyukur Karena kasihnya yang besar Kasihnya yang heran Kasihnya yang ajaib Sudah menyertai dan menopang kita Hingga hari ini Oh kemurahanmu ya Tuhan Kebaikan dan kesetiaanmu Kami terima dalam hidup kami Mari masing-masing pribadi Mengucap syukur kepada Tuhan Jangan sepelekan kasih Tuhan Yang kita terima di setiap detik Dalam hidup kita Ramatasyadaka Kami hargai Kami syukuri Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sangat se Keluar Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Pertolongan-Mu di dalam hidupku Bagaikan dalamnya samut ruang-Mu Kasih Tuhan untuk Engkau dan saya Tidak ada antar itu Masa dia mau di dalam hidupku Akan kedua tanganku cuman Tuhan nyanyi dengan suara yang kuat Bagaikan pulang di dunia yang berbentang Bagaikan pulang di dunia yang berbentang Pertolongan-Mu di dalam hidupku Tidak aku lupa Bagaikan pulang di dunia yang berbentang Bagaikan pulang di dunia yang berbentang Bagaikan pulang di dunia yang berbentang Haleluya Bagaikan pulang di dunia yang berbentang Kami siapkan hati kami Untuk menerima firman Tuhan Dan dalam nama Yesus kami berdoa Dan semua yang percaya Dan siap dengar firman Tuhan Katakan Amin Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Silahkan duduk saudara-saudara Ya shalom Selamat sore saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Saya sungguh bersyukur Bahwa sepanjang hari minggu ini Saya boleh melayani di gereja Betaning Inden Dan saya melihat gereja ini bertumbuh Jemaatnya memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa Dan senang juga bertemu dengan teman saya Pastor Aswin Dan terima kasih untuk undangannya Untuk bisa saya melayani sepanjang hari minggu Di tempat ini Baik saudara-saudara kita buka hati kita Untuk dengar firman Tuhan Dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore ini adalah Progress of Faith Atau Pertumbuhan Iman Saudara-saudara Mungkin pertanyaan yang pertama kali muncul Ketika kita mendengar tema atau judul kotbah tentang pertumbuhan iman Mungkin kita bertanya Kenapa sih kok iman kita perlu bertumbuh Bukankah sudah cukup Saya percaya kepada Yesus Menerima Yesus Dan saya sudah diselamatkan Tapi mengapa iman kita perlu bertumbuh Jawaban yang jelas Yang saya bisa katakan adalah Karena hidup kita Ditentukan oleh iman kita Kalau iman kita gak bertumbuh Iman kita kecil Maka kita hanya menerima perkara kecil Tetapi kalau iman kita bertumbuh Dan iman kita menjadi iman yang besar Maka kita akan menerima Perkara-perkara yang besar Mari kita lihat bersama-sama Ayat yang penting sekali dari Injil Matius Pasal yang ke sembilan Ayat 29b Matius pasal sembilan Ayat 29b Yesus berkata Jadilah kepadamu Menurut Imanmu Jadilah kepadamu Menurut imanmu Jadi kalau iman kita tidak bertumbuh Iman kita kecil Maka yang terjadi pada kita Adalah hal yang kecil Tapi kalau iman kita bertumbuh Iman kita menjadi besar Maka kita akan menerima Perkara-perkara yang besar Itu sebabnya Seori ini saya katakan Tidak ada pilihan lain Semua kita Harus mengalami Pertumbuhan iman Yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana caranya Iman kita bertumbuh Bagaimana caranya Iman kita itu ada Progres ke depan Bukan sekedar jadi Kristen Datang gereja Dikotbain pulang Udah 10 tahun Begitu aja 15 tahun Begitu-begitu aja Nah Hari ini kita akan melihat Ada 5 cara Bagaimana Tuhan Membangun iman Seseorang Ada 5 cara Yang Tuhan pakai Untuk bisa membangun Iman kita Mari kita mulai dengan Belajar bersama-sama Yang pertama Cara yang pertama adalah Iman dibangun Melalui impian Atau dream Saudara-saudara Ada banyak orang yang mungkin Pernah Mendengar Ya orang bilang Saya mengalir saja Kedepannya Saya mengalir saja Saya gak setuju Saya ingin setiap anak Tuhan Kedepan itu punya impian Dan bukan hanya punya impian Tapi impian yang besar Sehingga dalam kita menjalani Hari-hari kita Ada tujuan Orang jadi bosan Karena apa Bangun tidur Gak ada tujuan Tapi kalau kita punya impian Punya dream Maka kita bergerak Ke arah impian kita Dan saya ingin Semua kita punya dream Punya impian Dan saya mengharap Impiannya bukan impian kecil Ya Oh saya punya impian Ya gak Gak muluk-muluk Punya satu ruko Saya mau dagang Buka toko disitu Jangan saudara Saya ingin saudara Punya impian yang besar Karena kalau kita punya Impian yang besar Maka itu akan menarik Iman kita Saya ingat ketika saya Memulai Gereja Dulu namanya Nafiri Allah Dan kemudian Berubah menjadi Nafiri Discipleship Church Sekarang gereja kami Namanya NDZ Saya ingat ketika kami mulai Saya masih umur 25 tahun Jemaat baru 15 Kemudian bergerak Naik 50 Bergerak naik 100 Tapi anehnya Tiap kali saya berdoa Tuhan membelikan vision Saya melihat dalam vision itu Saya lagi khotbah Saudara Dan Tuhan meyakinkan Dalam hati saya Ini gereja kamu Dan saya gak percaya Kenapa Saya lagi khotbah Di gereja yang besar Yang jemaatnya Belasan ribu Tetapi itu selalu datang Menjadi Menjadi vision Saya selalu melihat itu Dan itu kemudian Menjadi impian Menjadi dream Dalam pelayanan saya Dan rupanya itu menarik Iman saya Mulai bergerak Karena jemaat kemudian Naik menjadi seribu Menjadi dua ribu Kemudian kita mulai Membeli tempat yang baru Terus bergerak Dan dream ini Ternyata membuat Saya mulai meyakini Bahwa Tuhan Melakukan hal-hal yang besar Dalam hidup kita Kalau Tuhan berkenan Maka tahun ini Akan dimulai Pemancangan Tiang yang pertama Gereja NDC Di Jakarta Akan membangun Sebuah gereja Yang berkapasitas Kurang lebih 12 ribu orang Dan saya berpikir Apa yang menjadi dream saya Dengan anugerah Tuhan Sebentar lagi Akan menjadi kenyataan Di dalam Ephesus Pasal 3 Ayat 20 Coba kita lihat Saudaraku Kerman Tuhan berkata Begini Bagi dialah Yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Atau pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa Yang bekerja Di dalam kita Jadi dream itu Saudaraku Menarik iman kita Sehingga kita percaya Bahwa melalui hidup kita Tuhan melakukan Perkara besar Tuhan melakukan Sesuatu yang jauh lebih besar Daripada apa yang kita doakan Daripada apa yang kita pikirkan Saya berharap Setiap kita punya impian Apalagi banyak orang muda disini Jangan hidup hanya mengalir Miliki impian yang besar Karena impian yang besar Itu menarik iman kita Memperbesar iman kita Membangun iman kita Yang setuju katakan Amen Dan kita berikan kemuliaan Yang paling meriah bagi Tuhan Haleluya Yang kedua Bagaimana caranya Tuhan Membangun iman kita Yang kedua Iman dibangun Melalui tindakan Ini yang kedua Jadi sesudah kita Punya impian Punya dream Saudara Tuhan gak ingin kita Hanya mimpi Dan mimpi Dan mimpi saja Sebab kalau kita Hanya punya impian Tetapi kita Tidak mau bertindak Maka impian kita Hanya tinggal Impian Saya tidak tahu Keadaan saudara Mungkin ada beberapa Saudara yang sedang Menghadapi Sesuatu yang besar Dan saudara Harus mengambil Keputusan Tapi saudara Tahu bahwa Keputusan ini Sangat beresiko Dan saudara Mulai takut Saudara Mulai khawatir Dan saudara Berpikir Udah deh Saya gak ambil Keputusan deh Saya ingin katakan Pada saat kita takut Dan kemudian Kita tidak Mengambil Keputusan Sebenarnya Itu adalah Sebuah keputusan Keputusan Untuk tidak Membuat keputusan Dan saya ingin katakan Hidup kita akan Mandek Gak ada kemajuan Saya ingin Kita semua Bukan hanya bicara Saya percaya Bukan hanya berkata Saya beriman Kepada janji Tuhan Tetapi Kita mau Bertindak Saudara Perhatikan Yakobus Pasal 2 Ayat yang ke 26 Yakobus Pasal 2 Ayat 26 Berkata begini Sebab Seperti tubuh Tanpa roh Adalah mati Demikian juga Iman Tanpa Perbuatan Perbuatan Adalah Mati Jadi Kalau kita bilang Saya percaya Saya beriman Tetapi Kita tidak berani Melakukan action Gak berani Melakukan tindakan Maka sebenarnya Itu bukan iman Itu adalah hal yang Iman kita mati Dikatakan oleh Alkitab Tadi Jadi saudara-saudara Hari ini Apa yang sedang kau hadapi Mungkin Ada Keputusan yang beresiko Tapi saya katakan Berdoa Minta hikmat Tuhan Pulang dari tempat ini Ambil Keputusan Sebab apa Ketika kau melangkah Dengan iman Maka imanmu akan Naik kelas Saudara-saudara Saya ingat Ketika Mall Central Park Lagi dibangun Kalau saudara Sering ke Jakarta Mungkin saudara Pernah pergi ke Mall Central Park Dan Sekarang Mall Central Park itu Disebut mall yang Paling rame di Jakarta Gak ada yang lebih rame lagi Kalau hari minggu Seperti ini Jalan aja susah Ada 200 ribu orang Yang datang di mall itu Mungkin juga Karena banyak gereja Dan gereja MDC Juga ada disitu Saya ingat ketika Mall itu Lagi dibangun Saudara-saudara Dan hampir selesai Tahun 2009 Saya lagi jalan di Jalan Esparman Itu depan Depan mall Yang lagi dibangun Tiba-tiba Roh Kudus Menggerakkan saya Untuk berhenti Mampir di Mall yang hampir selesai itu Ketemu dengan seorang Pemimpin disitu CEO-nya CEO-nya anak Tuhan Saya bilang Saya dengar Di mall ini Ada tempat yang mau dijual Dan bisa dibuat Jadi gereja Dan dia bilang CEO-nya bilang Oh ya betul Tapi bapak orang Yang nomor 7 Sudah ada 6 pihak Entah gereja Atau organisasi Yang mau beli tempat itu Saya langsung lemes Saudara Saya nomor 7 Waiting list Udah begitu Dia jawab Waktu saya tanya Harganya berapa Harganya mahal banget Waktu itu harga itu Mahal banget Sekarang lebih mahal lagi Lalu Saya Ngobrol-ngobrol sebentar Yaudah deh Saya pulang Saya bawa Brosur-brosurnya Foto-fotonya Malam itu ada rapat Di gereja Sampai di gereja Saudaraku Salah satu Pengurus gereja Itu seorang yang Sangat diberkati Sering masuk koran Konglomerat juga Dia lihat saya Lagi bawa brosur Lalu dia tanya Pak Yosia Itu brosur apa Saya jawab Ini yang di depan Di daerah Tanjung Duren Ada mall Central Park Terus kenapa pak Ya saya mau beli Kita mau beli Karena tempatnya strategis Tapi kita nomor tujuh Waiting list Udah gitu harganya Mahal banget pak Kita gak ada duit Lalu ini orang Saudaraku Konglomerat ini bilang Bapak mau saya telpon Yang punya mall Central Park Saya tanya Emang bapak kenal Wah itu temen baik saya Mau saya telpon gak Besok kita ketemu Oke Saya mau Dia telpon saudara Dan memang Konglomerat sama Konglomerat Enak ngomongnya Oke udah Ketawa-ketawa Besok ya ketemu Janjan di Senayan City Itu mall juga di Jakarta Besoknya saudaraku Karena ini serius Saya bawa tim Termasuk si Konglomerat Pengurus gereja NDC Dan ternyata Bosnya yang punya Mall Central Park itu Agung Bodomoro Group itu Bawa timnya juga Kita duduk dan serius Singkat cerita Dia memberikan harga yang spesial Tapi intinya adalah Tuhan mempertemukan saya Sehingga dari nomor tujuh Saya jadi nomor satu Dapat kesempatan pertama Lalu dikasih diskon Yang sangat murah Walaupun tetap mahal Karena memang Ya memang harganya Memang yang Pantes gitu lah Memang mahal Terus pilih saya mikir Saya gak punya duit Terus yang disebelah saya Si konglomer bilang Ambil pak Ambil pak Dalam hati saya Lu gak ngomong sih Gue yang bayar Enak kan saya Terus Si yang punya Central Park bilang gini Kalau bapak pendeta Keluar dari pintu Kantor saya Harganya Akan berubah Kembali normal Dan bapak Waiting list Nomor tujuh Jadi bapak Mesti putuskan hari ini Saya tidak punya Waktu banyak berpikir Sudaraku Uangnya begitu besar Dan gereja gak punya Saya doa Saya doa Saya doa Sementara saya doa Tiba-tiba dia nyeletuk Pak pendeta Tahu gak Saya ini pengusaha Banyak proyeknya Dimana-mana Emang bapak pikir Duitnya semua Udah ada duitnya Gak ada pak Tapi saya pengusaha Saya punya iman Saya bangun banyak tempat Duit gak begitu Tersedia Masa pak pendeta Kalah sama saya Wah Saya mulai panas Sudaraku Dia bilang begitu Lalu saya doa Doa Terus Tuhan memberikan Karunia roh Karunia roh Karunia iman Untuk saya percaya Bahwa Tuhan akan menolong saya Langsung saya bilang Baik pak Saya putuskan Saya ambil Sebelah-sebelah saya juga kaget Wih Duitnya dari mana Lalu si konglomerat berdiri Saya ikut berdiri Dia ulurkan tangannya Saya ulurkan tangan Kita salaman Dia duduk tanda tangan Saya tanda tangan Kan tanda tangan gak bayar Bayarnya ntar Begitu saya tanda tangan Ini si konglomerat ini Pengurus gereja Dia senggol saya lagi Bapak beli Emang ada duitnya Lah tadi dia suruh Saya beli Giliran saya tanda tangan Emang bapak ada duitnya Saya gak jawab Saya tanda tangan Saya berdoa Dikasih satu minggu Untuk bayar Tanda jadi Dan cukup besar Singkat cerita Sudaraku Mujijat demi mujijat Terjadi Sampai kita Renov tempatnya Sampai siap Tahun 2010 Sudara Dan itu ibadah pertama Sudara-sudara Yang datang 136 Saya bilang sama Semua pengurus gereja Kita gak ada duit Kita harus berdoa Tuhan kirim jiwa-jiwa Kalau bisa sampai Seribu orang Akhir tahun Maka kita bisa selamat Karena jemaat akan menyumbang Ya Dan itu bisa membuat Kita punya nafas Saya bilang gitu Sudara tahu Sampai akhir tahun Yang datang bukan seribu Yang datang hampir Dua ribu Sudara Kita buka ibadah kedua Ibadah ketiga Ibadah keempat Sekarang enam kali ibadah Dan minggu kemarin Yang hadir total 10.600 Sudah naik terus Dan Sudah lunas Yang saya mau katakan Disini adalah begini Kita ketika Kita mengambil Tindakan iman Kadang-kadang Kadang-kadang hitungannya itu Gak masuk Tapi Tuhan memberikan Keyakinan Ambil langkah iman Dan ketika itu kita lakukan Iman kita naik kelas Dan mujijat terjadi Dalam hidup kita Yang percaya katakan Amin Dan berikan kemuliaan Bagi Tuhan Saya ingat ketika Saya remaja Pemuda Saya itu besarnya juga Di sekitar Surabaya ini Sebelum saya pindah ke Jakarta Saya ikut KKR Di Stadion Gelora 10 November ya Itu lapangan bola Saya masih ingat Pendetanya itu orang bule Dari Amerika Sudara ku Dan itu kebaktian Kebangunan rohani Dan kesembuhan ilahi Jadi malam itu Saya duduk di tribun Yang tinggi Sudara ku Dan banyak orang datang Dan KKR itu agak unik Karena orang-orang Yang datang Dengan berbagai macam penyakit Itu dikumpulkan Menurut jenis penyakitnya Yang datang buta Itu dikumpulkan Buta-buta semua Yang datangnya lumpuh Gak bisa jalan Atau pokoknya ada masalah Dengan kakinya Dikumpulin Lumpuh semua Dan berbagai macam penyakit Yang lain Lalu kemudian Dikasih pagar Pakai tali Sudara ku Masing-masing Kelompok itu Pendetanya mulai kotbah Tentang kuasa Yesus Bahwa tidak ada penyakit Yang terlalu berat Yang Yesus gak bisa sembuhkan Yesus dokter Dan segala dokter Selesai kotbah Pendetanya mulai Mau mendoakan Ya orang-orang sakit Yang pertama Dia mendoakan yang buta Yang buta percaya Yesus menyembuhkan Semua bilang amin Biasalah kalau jaman ditanya Percaya pasti amin Bilangnya Kemudian si pendeta Bisa bilang Sekarang buka tali Yang memagari Yang buta-buta itu Lalu pendetanya bilang Dalam nama Yesus Yang buta Lari Disuruh lari Yang buta bingung Sudara Saya lihat dari tribun Itu yang buta Pada Boyang-boyang Palanya Banyak yang pakai Kaca mata hitam Tapi ada beberapa orang Yang nekat Saudaraku Saya bilang nekat Kenapa? Karena dia masih buta Mereka masih buta Waktu lari pertama Nabrak kiri Nabrak kanan Tapi langkah selanjutnya Mungkin langkah ke-enam Langkah ke-tujuh Langkah ke-delapan Larinya mulai lurus Larinya mulai gak nabrak Ada beberapa orang Mulai mengitari Stadion itu Dan mereka berkata Haleluya Saya sudah bisa melihat Saya sembuh Kapan mujizat terjadi? Karena ketika mereka Melangkah dengan iman Kemudian pendetanya bilang Sekarang saya mau berdoa Bagi yang lumpuh Tolong itu tali Yang jadi pagarnya dibuka Lalu pendetanya bilang Dalam nama Yesus Yang lumpuh Lari Sama ke-eng buta Bingung semua Mungkin dalam hati Mereka berpikir Aku datang aja Dituntun Dipakai kursi roda Nanti lari Bukannya sembuh Jatuh malah encoknya Kambuh mungkin Jadi banyak yang diam Tapi ada Beberapa orang Yang lompat Dari kursi rodanya Lompat Dari tempat tidurnya Jatuh Bangun lagi Jatuh Tapi akhirnya Beberapa orang Dituntun pelan-pelan Mulai melangkah Melangkah Dan mereka berteriak Haleluya Saya bisa berjalan Saya menerima Mujizat Tuhan Kapan mereka bisa jalan? Bukan waktu disuruh lari Tapi waktu mereka Melangkah dengan iman Maka mujizat terjadi Saudara saya ingin katakan Ambil tindakan iman Lakukan sesuatu Jangan saudara diam Dan bilang Aduh ini terlalu bahaya Oh ini saya gak bisa Ambil keputusan Jadilah berani Doa Minta hikmat Tuhan Ambil keputusan Saya percaya Ada banyak mujizat Yang akan dialami Oleh jemaat Betani Nginden Malam ini Dalam nama Yesus Yang percaya Berikan kemuliaan Bagi Tuhan Haleluya Yang ketiga Iman dibangun Melalui Delay Atau Masa tunggu Saya tidak tahu Apa yang sedang Sudara alami Tapi yang saya tahu Adalah ada banyak orang Yang sedang berdoa Tapi jawaban belum datang Sudah berdoa Untuk satu persoalan Tapi kelihatannya Gak ada perubahan Berdoa untuk penyakitnya Tak kunjung sembuh Saya ingin katakan Kepada saudara Bukan Tuhan Ingkar janji Tapi Tuhan Memasukkan saudara Di satu tempat Satu ruangan Yang saya sebut Adalah ruang tunggu Kenapa kita masuk Ruang tunggu Karena selagi Kita menunggu Sebenarnya Tuhan sedang Mau membangun Iman kita Ada banyak orang Yang berpikir Dia beriman Padahal enggak Kapan ketahuan Itu iman beneran Atau itu cuma perasaan Atau semangat Rame-rame Kapan ketahuan Waktu Dalam ruang tunggu Ada banyak orang Di gereja Sudara ku Wah haleluya Percaya Percaya Tapi sebetulnya Hanya eforia Rame-rame Pulang Kayaknya enggak mungkin deh Tadi gue cuma bilang Haleluya Percaya itu Karena rame-rame Tapi ternyata Masalah kita terlalu besar Enggak mungkin Wow Banyak orang bukan beriman Tapi lagi semangat Rame-rame Ada orang yang Enggak bisa membedakan Antara iman Juga dengan perasaan Karena bedanya tipis Tapi yang saya tahu Adalah bahwa Perasaan gampang berubah Betul enggak saudara ku Sekarang percaya Besok enggak percaya Minggu ini Percaya Minggu depan Enggak percaya Itu perasaan Tapi iman yang sungguh Itu teruji oleh waktu Dan pada waktu kita Berada dalam ruang Tunggunya Tuhan Sebenarnya Tuhan mau Menumbuhkan Iman kita Perhatikan Habakuk Pasal 2 Ayat 3 Coba kita lihat Saudara-saudara Saudara mungkin berpikir Kayaknya Tuhan enggak dengar Doa saya Tidak Tuhan enggak pernah bohong Tuhan enggak pernah ingkar janji Habakuk pasal 2 Ayat 3 Bilang begini Catatlah itu Sebab sekarang Belum waktunya Tetapi Saat itu Segera tiba Dan apa yang Ku nyatakan Kepadamu Pasti Akan Terjadi Meskipun Tampaknya masih lama Tetapi Tunggu saja Saat itu Pasti akan datang Dan tak akan Ditunda Ini dari bahasa Indonesia Sehari-hari Jadi kadang-kadang Kita berpikir Dalam ruang tunggunya Tuhan Mana jawabannya Enggak datang Kok sampai sekarang Enggak ada perubahan Kok kondisinya Tambah parah Tuhan sedang menaruh Saudara Dalam ruang tunggu Jawaban datang Tapi seakan-akan Delay Tertunda Tapi percayalah Bahwa Tuhan Tidak pernah ingkar janji Tapi Tuhan punya Waktu yang terbaik Buat saudara Gereja kami Mengeluarkan Album yang terbaru Endisi worship Yang terbaru Dengan judul Purify Dan salah satu lagunya Berjudul Waktu Tuhan Yang terbaik Waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Walau kadang Tak mudah Dimengerti Lewati Cobaan Ku tetap Percaya Waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Berapa banyak Sudah percaya Walaupun kita Enggak ngerti Tuhan tidak pernah Ingkar janji Tapi Tuhan Sedang menunggu Waktu yang terbaik Untuk menjawab Doa saudara Untuk memulihkan Saudara Siapa yang percaya Tuhan punya waktu yang terbaik Lambaikan tangan saudara Mari kita berikan Kemuliaan yang paling Meriah bagi Tuhan Dalam bahasa Inggris Terjemahan Living Bible Habakkuk 2 ayat 3 Dikatakan begini But these things I plan Will not happen Right away Jadi banyak hal Yang Yang gak langsung Terjadi Slowly Terasa kayak lambat Steadily Surely The time approaches When the vision Will be fulfilled Jadi kadang-kadang Terasa lambat Tapi pasti Dan akan terjadi Dalam hidup saudara Saya mau katakan Dalam nama Yesus Akan ada satu hari Dimana engkau Akan dipulihkan Ada satu hari Kondisimu yang buruk Akan diperbaiki oleh Tuhan Ada satu hari Yang saudara rasa Gak mungkin Terjadi dalam hidup saudara Tapi engkau doakan Selama ini Keliatannya belum Ada tanda-tanda Tetap percaya Saudara dalam masa delay Masa tunda Tapi pasti terjadi Dalam hidup saudara Yang setuju katakan Amen Selagi kita berikan Kemuliaan bagi Tuhan Haleluya Kita harus bisa bedakan Antara not yet Dan no Not yet itu Bukan berarti no Not yet itu belum Tapi akan Terjadi Dalam hidup kita Kalau kita mau belajar Dari Abraham Kenapa Abraham disebut Bapak orang percaya Karena waktu dia menunggu Jawaban doa Menunggu waktu Tuhan Imannya gak jadi lemah Iman Abraham Menjadi tambah kuat Coba kita lihat Roma pasal 4 Ayat 19 sampai 20 Saya ingin kita baca ini Supaya saudara yang lagi Nunggu waktunya Tuhan Imanmu tidak lemah Tapi engkau diperkuat Karena akan ada Datang waktu yang tepat Saudara menerima Mujijat dari Tuhan Roma 4 Ayat 19 sampai 20 Imannya Tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui Bahwa tubuhnya Sudah sangat lemah Karena usianya Telah kira-kira 100 tahun Bayangin nunggu Dapat anak Usianya udah 100 tahun Dan bahwa Rahim Sarah Telah tertutup Kalau wanita Udah tua Udah mena Pous Rasanya gak mungkin Punya anak Ayat 20 Tetapi Terhadap janji Allah Ia tidak bimbang Karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat Garis bawai perkataan Ia diperkuat Dalam imannya Dan ia Memuliakan Allah Saya harap Saudara tidak terpengaruh Keadaan saudara Mungkin keadaanmu Tambah buruk Sama seperti Abraham Dan Sarah Nunggu anak Tambah tua Sarahnya mena Pous Wah rasanya Tambah gak mungkin Kalau Tuhan Mau bekerja Bukan Membaik 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 Terus Sembuh Kadang-kadang Parah 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 Bisa tambah parah Jangan batasi Kuasa Tuhan Tapi tiba-tiba Dalam satu hari Mujijat bisa terjadi Dalam waktunya Tuhan Karena bagi Tuhan Tidak ada Yang mustahil Yang percaya Katakan Amin Dan berikan kemuliaan Bagi Tuhan Haleluya Yang keempat Iman dibangun Melalui Pencobaan Percobaan Atau Difficulties Saya berharap Tidak ada Disini orang yang Kalau punya masalah Masalahnya Ditengking Kita ini orang karismatik Yang dikit-dikit Tengking masalah Saya ingin katakan Kepada saudara Tidak ada Masalah yang sedang Kau hadapi Itu yang kebetulan Tidak ada Masalah yang sedang Kau hadapi Tuhan tahu persis Dan saya mau katakan Bahwa itu Seizin Tuhan Tidak mungkin Saudara sebagai Anak Tuhan Kena masalah Kena persoalan Tuhan gak tahu Atau Tuhan Gak izinkan Gak mungkin Apapun masalah Saudara Itu izin Tuhan Loh Tujuannya apa Kenapa Tuhan izinkan Kita punya masalah Punya kesulitan Tujuannya adalah Lewat masalah Imanmu dibangun Saya jarang Bahkan gak pernah lihat ya Orang Dalam kondisi yang Confort zone Semua oke Growing imannya Yang saya lihat adalah Ada banyak orang Hidupnya diubahkan Karakternya diubahkan Sombong jadi rendah hati Gak pernah doa Jadi suka berdoa Itu justru Ketika Ada masalah Itu sebabnya Ketika kita punya masalah Kita harus menerimanya Dan bersyukur Dan berita baiknya adalah Tidak mungkin masalah itu Melampaui kekuatan saudara Karena Alkitab bilang Pencobaan yang kamu alami Masalah yang kau alami Itu masalah biasa Jangan pernah bilang Masalah itu luar biasa Masalahmu biasa Kata Alkitab Dan tidak melebihi Kekuatanmu Dan Tuhan sudah memberikan Rencana pertolongannya Sudah ada Jalan keluar kepadamu Jadi hari ini Hadapi masalah saudara Jangan mengomel Jangan ngeluh Ijinkan masalah itu Membangkitkan iman saudara Kalau kita lihat Dalam 1 Petrus pasal 1 Coba kita lihat Ayat 6 sampai 7a Ya 1 Petrus pasal 1 Ayat 6 sampai 7a Firman Tuhan bilang begini Bergembiralah Akan hal itu Sekalipun Sekarang ini Kamu seketika harus Berduka cita Oleh berbagai-bagai pencobaan Pencobaan masalah Bikin kita susah Betul Ayat 7 Perhatikan Maksud semuanya itu Penderitaan yang kita alami Masalah yang kita alami Itu punya maksud Maksud semuanya itu Ialah untuk Membuktikan Kemurnian imanmu Makanya iman kita Harus murni Ada banyak orang Kristen Imannya gak murni Ikut Yesus supaya kaya Ikut Yesus semua mudah Ikut Yesus Pokoknya Semua lancar Boleh-boleh aja Tapi kalau saudara Ikut Yesus seperti itu Kena masalah Anda akan kecewa Kita harus punya Iman yang murni Saudara tanya sama saya Iman yang murni itu Seperti apa Ikut Yesus Karena kita mau Mengabdi Ikut Yesus Karena kita bersyukur Yesus sudah berkorban Buat kita Yesus sudah memberikan Darahnya bagi kita Yesus sudah memberikan Nyawanya bagi kita Supaya kita yang berdosa Yang seharusnya masuk neraka Kita diselamatkan Kita diampuni Kita punya hidup yang kekal Kita punya sorga Jadi kita nih ikut Yesus Karena apa Tuhan terima kasih Engkau sudah menyelamatkan aku Aku mau melayani engkau Aku mau mengabdi Kepadamu Aku mau memuliakan engkau Mungkin ada yang bilang gini Tapi kan kita butuh berkat pak Kita kan butuh pertolongan Tuhan juga Betul Tapi itu tidak boleh jadi tujuan utama Itu hanya bonus Makanya Alkitab bilang Cari Tuhan Cari kerajaannya Dan segala kebenarannya Yang lainnya Bonus Siapa yang percaya Ketika aku cari Tuhan sungguh-sungguh Memuliakan Tuhan Mengabdi pada Tuhan Melayani Tuhan sungguh-sungguh Yang lain Tuhan cukupi Yang lain Tuhan bereskan Dan semuanya Yang kita butuhkan Tuhan berikan pada kita Siapa yang percaya Yang ikut Tuhan sungguh-sungguh Bonusnya Pasti dapat juga Siapa yang percaya Lambaikan tangan saudara Wow Luar biasa Berikan kemuliaan bagi Tuhan Haleluya Jadi berkat-berkat itu Bukan tujuan utama Itu hanya bonus Cari Tuhan Dan kebenarannya Pasti saudara Dapat bonusnya Jangan dibalik Jadi ternyata Persoalan itu Saudaraku Selain meningkatkan iman Tapi juga Memurnikan iman kita Jadi hari ini Nikmati persoalanmu Bersyukur Dan bilang Tuhan Aku mau naik kelas Iman ku mau bertumbuh Aku lewat persoalan Aku mau melihat Kuasa Tuhan Dinyatakan Jadi ini yang keempat Yang kelima Yang terakhir Bagaimana iman kita dibangun Iman dibangun Melalui Penyelamatan Tuhan Atau Deliverance Jadi benar Saudaraku Iman kita Bertambah kuat Kenapa? Karena kita punya pengalaman Pengalaman apa? Ditolong Tuhan Diselamatkan Tuhan Mengalami kebaikan Tuhan Itu juga cara yang Salah satu cara Ini yang kelima Supaya apa? Iman kita dibangun Jadi kita harus menjadi orang Kristen Yang selalu mengingat Pertolongan Tuhan Siapa disini yang pernah ngalami Mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa Coba Yang pernah ngalami pertolongan Tuhan Bisa gak saya minta Angkat tangan Saudara Yang pernah ngalami pertolongan Tuhan Cukup banyak Banyak angkat tangan Puji Tuhan Nah itu sebetulnya adalah modal Saudara gak boleh lupa Itu harus diingat Karena mengingat pertolongan Tuhan Penyelamatan Tuhan Itu membangkitkan iman Bahwa Tuhan yang pernah menolong kita Yang sudah menolong kita di masa lalu Dia adalah Tuhan yang sama Yang akan menolong saudara Di masa depan Yang percaya katakan amin 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke 10 Coba kita baca saudaraku 2 Korintus pasal 1 ayat ke 10 Perhatikan Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah Garis bawai kata telah Dan Akan Garis bawai akan Menyelamatkan kami Kepadanya kami menaruh pengharapan kami Bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi Pertanyaan saya adalah Dari mana kita punya harapan Bahwa dia Tuhan akan menyelamatkan kita lagi Nah perhatikan Kita balik ke Ayatnya Coba ditampilkan lagi ayatnya Perhatikan Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah Saya mau tanya Kalau telah Artinya sudah terjadi apa belum? Sudah Telah ini sudah terjadi Sudah dapat pengalaman Tuhan sudah menolong kita Ini yang harus diingat Karena penyelamatan Tuhan Deliverance from God Itu adalah Menjadi kunci untuk kita punya iman yang kokoh Ya Ia telah Dan Akan Saya berharap saudara tidak pernah melupakan Bahwa Tuhan telah menolong kita di masa lalu Dan Tuhan yang telah menolong kita di masa lalu Dia Tuhan yang sama Akan menolong kita ke depan Jadi hari ini jangan pulang dengan bimbang dan ketakutan Ingat dia telah menolong saudara dulu Dia akan menolong saudara ke depannya Dan ini menjadi kuncinya Kenapa Daud itu orangnya berani banget Daud itu punya iman luar biasa Waktu Daud membawa ransum saudaraku Dia disuruh bawa makanan oleh ayahnya Untuk Makanan kakak-kakaknya Kakaknya Daud itu tentara Tentara Israel Prajurit bangsa Israel Jadi dia itu gak punya pengalaman perang Daud itu badannya kecil Masih muda Gak punya pengalaman perang Wajahnya imut-imut Alkitab bilang kemerah-merahan Gak ada pengalaman Tapi begitu dia sampai di medan perang Lalu dia mendengar Ada orang Filistin Yang badannya tinggi besar Kayak raksasa Menghina bangsa Israel Menghina ala Israel Siapa namanya? Goliath Goliath menghina bangsa Israel Menghina alanya Israel Semua tentara Israel itu gemetar takut saudara Tapi Daud yang bawa ransum makanan Dengar Goliath Maki-maki menghina Bangsa Israel menghina ala Israel Daud bukannya takut Dia marah Dia marah Dia datang kepada Raja Saul Dan bilang Raja izinkan aku berperang menghadapi Goliath Raja Saul dalam hati mungkin ya ketawa Lu anak ingusan Masih kemerah-merahan Gak pernah perang Kakak-kakak lu aja nih Orang Jakarta bilang Kakak lu aja gemeter Takut lawan Goliath Lu siapa? Dalam hati mungkin seperti itu Si Saul Tapi kemudian Daud menjawab Dan ini kuncinya Kenapa dia punya iman Punya keberanian Bisa mengalahkan Goliath Ini ayat terakhir 1 Samuel 17 Ayat 37 1 Samuel 17 Ayat 37 Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku Dari cakar singa Dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku Dari tangan orang Filisin itu Kata Saul Ini baru Saul ngomong Kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Jadi lewat ayat ini Apa yang menjadi kuncinya? Daud kok berani? Dia mengingat Tuhan telah menolong dia Penyelamatan Tuhan Atas hidupnya Lawan singa Singa dirobek mulutnya Beruang gede Dia kalahkan Dibunuh Dan dia bilang apa? Tuhan yang telah menolong aku Tuhan yang sama Akan Membuat Goliath Aku kalahkan Hari ini saudaraku Ingat kebaikan Tuhan Ada banyak hal dalam hidup saya Hari-hari ini Orang bilang Pak Yosya gimana? Stres gak? Saya gak stres Saya tahu masalah banyak Apalagi mau bangun gereja Yang nilainya sangat besar Saudaraku Kadang-kadang Ada sih Dikit-dikit namanya manusia Tapi saya selalu ambil Ayat ini Tuhan yang telah menolong saya Saya dulu siapa? Datang ke Jakarta Cuma bawa satu koper Saudaraku Sekolah Alkitab di Jakarta Gak punya keluarga Gak punya teman Gak punya sponsor Semua hanya karena anugerah Tuhan Kadang-kadang hari ini makan Besok gak tahu makan apa Tapi saya mau katakan Saya tidak pernah gak makan Selalu makan Selalu bayar kuliah Selalu bayar uang kos Uang asrama Sampai saya lulus Sampai saya pelayanan Kalau Tuhan Telah menolong saya dulu Tuhan tidak berubah Tuhan yang sama Akan menolong saya Untuk perkara-perkara besar Dan mujijatnya Akan dinyatakan Dalam hidup kita Yang percaya katakan Amen Dan berikan kemuliaan Bagi Tuhan Pemain musik bisa siapkan diri Hari ini saya ingin Iman saudara bangkit Kalau saudara jadi Kristen Hanya nyanyi semangat Tapi imanmu gak ada tindakan Enggak melihat kuasa Tuhan Coba lima hal ini Sebelum kita nyanyi sama-sama Yang pertama Iman dibangun lewat apa saudara? Dream, impian Semua disini Punya impian Apalagi yang masih-masih muda Jangan hidup itu mengalir Enggak jelas Miliki impian besar Dan imanmu akan dibangkitkan Yang kedua Iman dibangun lewat apa? Tindakan Sebab iman tanpa perbuatan Nol Mati Harus ada tindakan Bertindaklah Dan mujijat terjadi Yang ketiga Iman dibangun lewat apa? Masa tunggu Saudara mungkin sedang menunggu Jangan biarkan imanmu lemah Jadi seperti Abraham Ketika dia menunggu Imannya diperkuat Makin kuat Itu artinya Aku beriman Bukan perasaan Yang keempat Iman dibangun lewat apa? Persoalan Pencobaan Masalah Kesulitan Nikmati persoalanmu Bilang terima kasih Tuhan Aku akan bangun imannya Aku bersyukur Tidak melebih kekuatan saudara Pasti ada jalan keluar Dan iman sudah naik kelas Dan yang kelima Iman dibangun lewat apa? Penyelamatan Tuhan Ingat penyelamatannya Ingat pertolongannya Dan hari ini berkata Tuhan yang dulu pernah menolong saya Dia akan menolong saya Sekali lagi Yang percaya Berikan kemuliaan bagi Tuhan Mari kita bangkit berdiri sama-sama Kita katakan bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Haleluya Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Angkat tangan dengan iman Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Berapa banyak saudara yang datang sore ini Malam ini Saudara ada pergumulan Ada persoalan masalah Kalau Tuhan bilang Saudara tunggu Tunggu dengan sabar Ada waktunya Tuhan Tetap percaya Kalau Tuhan bilang Ambil tindakan iman Ambil tindakan iman Pulang Minta hikmat Ambil tindakan Dan mujizat terjadi Kalau kau menghadapi persoalan Percaya ada jalan keluar Tidak melebih kekuatan Dan selalu ingat pertolongan Tuhan Di masa lampau Dia yang telah menolong kita Dia akan menolong kita sekali lagi Dimanapun engkau berdiri Kalau saudara ada doa khusus Tuhan ada di tempat ini Jangan pulang Sebelum Tuhan jaman saudara Malam ini ada jaman Tuhan di tempat ini Ada mujizat Ada pertolongan Tuhan Dan imanmu Jadi padamu Menurut imanmu Kalau imanmu besar Kau ku terima perkara besar Siapa yang ada doa khusus Angkat tangan saudara Siapa yang ada doa khusus Angkat tangan saudara Sementara saudara berdoa Saya beri waktu Aku berdoa Terus berdoa Berdiri Tuhan ada di tempat ini Tuhan mendengar doa saudara Sambil angkat tangan Mulai berdoa Worship leader singer Akan naikkan pujian ini Saudara angkat tangan Berdoa Bagi Tuhan Terus berdoa Ambil waktu berdoa Haleluya Tuhan mendengar doa saudara Tuhan lawat Roh kudus lawat Bangkitkan iman kami Haleluya Kudiamkan Tuhan dipulihkannya Kami percaya kuasamu Oh kami percaya engkau menjawab doa kami Dan bagimu tidak ada yang sukar Karena engkau lebih besar Dari setiap masalah yang kami hadapi Kami percaya kuasamu Engkau ala El Shaddai Ala yang maha kuasa dan maha besar Lebih besar dari setiap persoalan kami Haleluya Goliat-goliat sedang diruntuhkan Dalam nama Yesus Goliat-goliat sedang dikalahkan Bertindak dengan iman Perkatakan perkataan iman Dan terima pertolongan Tuhan Terima kemenangan dari Tuhan Korang-karangasan dan alamayasan Terima kesembuhan Terima kemenangan Engkau Tuhan yang sanggup Dan bagimu tidak ada yang sukar Engkau sanggup Yesus sanggup Aku sang menjama kami Setiap tangan yang terangkat Tuhan turun tangan Menjama sedara Setiap tangan yang terangkat Tuhan memegang tangan sedara Dan Tuhan berkata Aku menolong engkau Aku memberkati engkau Engkau lebih dari pemenang di dalam aku Yesus Haleluya Terima kemenangan dari Tuhan Malam ini rohmu mengatakan Rohmu bersaksi Kemenangan sedang datang Jangan lihat besarnya masalah Dan goliat di depan sedara Kemenangan sedang datang Dalam hidup sedara Saya katakan Hari ini malam ini Engkau pulang dengan kemenangan Setiap musuh yang berniat jahat Kemenangan kepadamu dipatahkan Setiap serangan iblis yang mau menyakserah Dihancurkan Aku menerima kemenangan Perlindungan darah Yesus membungkus sedara Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Bagi Tuhan Tak ada yang kustahil Bagi Tuhan Tak ada yang nanggungi Puji Tuhan Disediakan bagi Tuhan Perlihatan Dan dikulirikan Tuhan Pujisannya Disediakan bagi Tuhan Kulihan Dan dikulirikan Tuhan Pujisannya Puji Tuhan Disediakan bagi Tuhan Kulihan Dan dikulirikan Tuhan Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita Terima kasih Bapak buat kebenaran firmanmu Yang sudah engkau berikan bagi setiap kami Pada sore hari ini Tuhan kami percaya Pulang dari tempat ini Tuhan hidup kami diubahkan Kami menerima mujizatmu Kami menerima kemenangan demi kemenangan Terjadi di dalam setiap kehidupan kami semua Terima kasih Bapak kami bersatu hati Sore hari ini kami berdoa bagi hambamu Yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu Sepanjang hari ini di tempat ini Tuhan Berkati pelayanannya, berkati keluarganya Berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Dan saat ini kami akan mendapatkan kesempatan Untuk memberikan persembahan Kami mau terus menyenangkan hatimu Kami memberi dengan penuh ketulusan hati yang terbaik Kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Mari bersama kita berkata Amin Padamu Tuhan Yesus Engkaulah penolong yang sejati Tidak ada yang mustahil bagimu Dan aku percaya saat ku disini Mujisanku nyata di hidupku Dalam setiap persoalanku Ada nama Yesus berkuasa Dalam setiap persoalanku 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 Tidak ada yang mustahil bagimu 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 Dan aku percaya, saat aku disini Kucisanku yang lagi hidupmu Berikan soalan-soalan yang terlihat Jemaat yang dikasihi Tuhan Terimalah anugerah rahmat daripada Bapak Kasihnya dalam Yesus Kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus Untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua Sepanjang malam ini hingga Maranati Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Semua yang percaya sama-sama kita berkata Amen Amin